Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selasa 27 Juli 2021 Ada 3 berita yang menarik dari 3 media Misalkan kita pertama melihat yang ada di kompas Wira usaha lebih skeptis merespon pandemi Ya ini hubungannya dengan efek pandemi Bukan efek yang lain Apalagi ada PPKM darurat PPKM level 4 Survei di depan kompas menunjukkan Di tengah tekanan pandemi COVID-19 Kalangan wira usaha bersikap lebih skeptis Dan mempunyai lebih banyak pertimbangan Ini ada beberapa persentase yang menampilkan Misalkan Depan kelompok wira usaha memang bersifat ganda Para wira usaha harus memastikan usaha mereka tetap berjalan Disamping tetap memenuhi hak karyawan Tingkat keyakinan kalangan ini untuk bertahan Meriwati pandemi tercermin dari Angka 81,3% Angka ini meski tampak tinggi Masih lebih rendah daripada tingkat keyakinan kelompok responden lainnya Kelompok non pekerja Tercatat memiliki keyakinan 88,8% Dan responden kelompok pekerja Bahkan hampir semuanya berkeyakinan akan Melewati pandemi dengan selamat 93,6% Jadi beragam terkait dengan keyakinan Keyakinan akan melalui pandemi atau tidak Hal ini yang menjadi headline kompas ini Dukung yang berbeda dengan dunia politik Dalam dunia politik Demokrasi Indonesia keliru arah Sebagai paula negara Pasti ada hubungannya dengan politik Dan Dalam laporan The Economist Intelligence Unit Pada 2020 Sekor indeks demokrasi Indonesia pada 2020 adalah 6,3 Turun dari setahun sebelumnya 6,48 Reihan ini merupakan terendah Selama 14 tahun terakhir Sekaligus menempatkan Indonesia pada Kategori demokrasi yang cacat Ujian bagi negara, pengelola negara Dan politisi yang melahirkan para Pengelola negara Apakah Ujian ini akan bisa Terliwati dengan baik Ayo kita baca dulu Yang ada di Suria Gerai jayun di Surabaya Resmi tutup Di snaker belum menerima laporan PHG Ini yang juga menghibuhkan Jadi kalau Kompas tadi Langsung terhadap ira usaha Tetapi kalau Sohya Langsung kepada Pemilik usaha PT Hero Supermarket TBK Resmi menutup Sejumlah Gerai jayun di Surabaya Di antaranya Giant Express di Jalan Gedung Sari Dan Giant Express di Jalan Arif Rahman Hakim Ini pasti juga Ada hubungan dengan Suasana pandemi COVID-19 Pasti lebih banyak lagi Sebetulnya Dunia usaha yang tutup Tetapi Yang menjadi Henten hari ini Adalah Giant Berbeda dengan Rumah politik di Suria Baliho Puan Mahalani Dirusak PT Ipin Jatim Geram Aksi Vandalisme Baliho Bergabar Puan Mahalani Dirusak oleh Orang tadi kenal Temuan Baliho Dirusak Di Surabaya Dan di Brita Gabar Puan Dicokren Pakai cat minyak PT Ipin Jatim Marah Dan Instruksikan Melapor ke Polisi PDIP Surabaya Melapor ke Polres Tabes Surabaya Pasti ada Sesuatu Mengapa Seseorang itu Mencoret Kita tidak tahu Apa motivnya Pada waktu Pemilu legislatif Atau Kepala daerah Calon Perempuan Diberi kumis Ya Baru-baru Dipikir jalan Ini belum Kemudian Kacamatanya Dicongkel Atau Tidak diberikan Apa-tau Sebaliknya Atau Gambar-gambar Lainnya Itu Vandalisme Menurut BDIP Dan dilaporkan Ke polisi Meskipun Kita sekali lagi Perlu Mengetahui Mengapa Aksi ini Dilakukan Dalam Selasana Pandemi Ini Berbeda Dengan Berita yang Ada di Kulukar Jatim Memperkenyak Duta Vaksin Lawan Pandemi COVID Jadi Sifatnya Positif Meskipun Sebetulnya Kedua-duanya Juga Positif Untuk Membangun Bagaimana Perpolitikan Yang ada Di Negeri Ini Selanjutnya Kita Melihat Yang ada Di Jawa Post Headline-nya Adalah Dia 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 Yang Baru Lulus SD Maret Lalu Yang Melia Yang Juara Momiji Nisia Medali Emas Atau Merah Memamerkan Medali Emas Yang Direbutnya Di Arige Sport Park Tokyo Kemarin Ini Sebuah Prestasi Dalam Olimpiade Internasional Di Tokyo Kemarin Umur 13 Tahun Bayangkan 13 Tahun 330 Hari Sudah Mendapatkan Medali Emas Sebuah Prestasi Yang Cemerlang Bagi Ya Generasi Muda Generasi Z Itu Di Dunia Maksudnya Dia Mendapatkannya Di Scattering Boarding Dan Surfing Jadi Pada Suasana Pandemi Ini Masih Ada Orang Yang Bisa Berprestasi Bagaimana Kalian Apakah Juga Bisa Berprestasi Ya Kalian Yang Masih Muda Yang Generasi Muda Apakah Yang Prestasi Prestasinya Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Agak Tidur Tidur Bahaya Kalau Itu Dilanjutkan Diterus Terus Bisa Masa Depan Kalian Agak Pergadaikan Pagi Ini Generasi Muda Ya Generasi Muda Pagi Yang Generasi Tua Tentunya Bagaimana Anak Anak Kalian Adik Adik Kalian Apakah Juga Punya Prestasi Seperti Yang Dimiliki Momiji Misia Jadi Dia Bisa Langsung Tembus Tiga Besar Momiji Misia Bertengger Di Tiga Besar Dalam Daftar Atlet Termuda Yang Pernah Merebut Mas Oli Diade Tiga Besar Lulia Sebuah Prestasi Yang Tidak Main-main Ayo 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 Kita Lihat Di Berita Politik Nia Jawab Post Yaitu Vaksinasi Jangan Dipersulit Sarat Fotokopi EKTP Ini Adalah Ketua DPR Puan Maharani Menegaskan Segala Prosedur Teknis Yang Berpotensi Menjadi Celah Kebocoran Data Pribadi Warga Negara Indonesia Harus Dijegar Termasuk Saat Mendata Warga Untuk Vaksinasi Jangan Sampai Fotokopi EKTP Sebagai Sarat Vaksinasi Bocor Dan Disalahgunakan Orgum Yang Tidak Bertanggung Jawab Meskipun Jangan Sampai Di Persulit Itulah Berita Atau Informasi Dari Tiga Media Yang Menjadi Headline Media Jawab Post Kompas Dan Suria Tetapi Kita Juga Menyorot Terkait Dengan Berita Politiknya Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Kita Langsung Menyimpulkan Yang Lebih Menarik Adalah Bagaimana Menghadirkan Momiji Nisia Untuk Para Generasi Kita Umur 13 Tahun 330 Hari Sudah Bisa Menghasilkan Prestasi Internasional Di Olimpiade Dalam Suasana Pandemi Covid Jadi Tidak Ada Alasan Bagi Karya Untuk Berprestasi Jadi Harus Bisa Memaksakan Bukan Ini Momiji Nisia Ini Bisa Menghadirkan Prestasi Survei Di Level Internasional Barulis SD Ini Sesuatu Kalian Yang Barulis SD Bisa SMP SMA Apalagi Perkurangan Tengi Bisa Bagaimana Mengelola Waktu Ini Dengan Baik Pandemi Bukan Sebagai Alasan Pandemi Sebagai Hal Yang Harus Dicarikan Solusinya Untuk Bisa Berprestasi Sehingga Kalau Kita Lihat Tadi Indeks Demokrasi Kita Turun Seharusnya Teman-teman Yang ada Di DPR Maksudnya Teman-teman Partai Politik Bisa Meniru Momiji Nisyah Ini Berprestasi Di Dunia Internasional Ya Memang Olahraga Politik Pun Bisa Tergantung Bagaimana Menghadirkan Kebijakan Menjadi Penyeimbang Yang Baik Terhadap Pemerintah Momiji Tidak Harus Protes Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Teman-teman BEM Misalkan BEM UI Ataupun Lainnya Saya Pikir Itu Hal Yang Wajar Mereka Ada Juga Menghadirkan Prestasi Meskipun Mungkin Ada Sebagian Yang Negatif Karena Prestasinya Perlu Kritik Tetapi Ingat Ya Negeri Kita Dipimpin Selalu Dari Orang-orang Yang Pada Waktu Mudanya Khusususnya Pada Waktu Makseswa Adalah Orang-orang Yang Kritis Meskipun Ketika Menjadi Pemimpin Negara Selanjutnya Juga Dikritisi Oleh Orang-orang Lain Maksudnya Generasi Yang Selanjutnya Itu Adalah Hal Yang Biasa Sehingga Indeks Demokrasi Kita Tidak Turun Menjadi Palah Menaik Meskipun Dalam Suasana COVID Kalau Demokrasi Kita Bagus Kemungkinan Besar Dunia Perdagangan UMKM Ataupun Bisnis Itu Tidak Akan Drop Yang Lebih Menarik Lagi Bagaimana Masyarakat Mempunyai Optimisme Melihat Masyarakat Jadi BPKM Revol 4 Yang Diberahuan Sampai 2 Agustus Bukan Menjadi Alasan Untuk Kita Berkreasi Berproduksi Sehingga Tetap Kita Bisa Mengikuti Momiji Misia Teman-teman Partai Politik Pun Juga Bisa Yang Kemarin Protes-protes Dengan Mencoreti Kita Tidak Tau Motifnya Protes-protes Atau Mencoreti Apakah Itu Ada Apa Itu Ada Inisiasi Yang Memang Melusat Atau Yang Lainnya Kita Tidak Tau Yang Pasti Seandainya Digunakan Untuk Mencetak Prestasi Seperti Momiji Misia Itu Pasti Akan Lebih Baik Energi Waktu Akan Bisa Menghasilkan Sesuatu Untuk Membangun Negeri Ini Meskipun Semuanya Perlu Insurvenksi Mengapa Itu Terjadi Taruhlah Ini Jauh Dari Pemilu 2024 Teman-teman Partai Politik Pencitraan Itu Pulit Membesarkan Partai Itu Pulit Tetapi Kerja Menangani COVID Itu Akan Pasti Lebih Membuat Citra Lebih Baik Di Mata Masyarakat Dan Pasti Masyarakat Tidak Akan Antipati Tetapi Kalau Kerjanya Tidak Ada Hanya Ingin Dipuja Itu Akan Dilihat Negatif Semoga Ada Manfaat Momiji Menjadi Icon Teladan Bagi Kita Bersama Dunia Usaha Politik Dan Generasi Muda Sampai Generasi Gen Semoga Ada Manfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa